Intro Ya, selamat datang di tempat lagi di kanal saya Perspektif Andre Vincent Wenas Masih soal interpelasi yang lagi hangat atau panas malah ya Nah ini ada satu pandangan yang bisa dipertimbangkan oleh sahabat semua Tentang sikap bagaimana seorang pemimpin itu menyikapi interpelasi ini Ada kasus yang dulu juga sama dihadapi oleh pemimpin Jakarta sebelumnya Bapak Basuti Cahaya Purnama atau Pak Ahok juga pernah mau diinterpelasi Dan sekarang Pak Anies Baswedan juga mau diinterpelasi Tapi keduanya punya sikap yang berbeda Makasih menurut catatan saya yang berjudul Ahok versus Anies soal interpelasi Ternyata memang beda kelas Sahabat, prinsipnya kalau tidak ada yang ditutup-tutupi Kenapa mesti takut ketika ditanya secara resmi Atau interpelasi istilahnya oleh parlemen Tak kalah Ahok digerecoki oleh DPRD DKI Jakarta Periode 2014 sampai 2019 Lantaran usulan proyek-proyek mereka yaitu dari Pemprov Ditolak oleh Pemprov Maka mereka pun mengancam Ahok dengan akan menginterpelasi Atau meminta keterangan dari eksekutif Kejadiannya di tahun 2015 Kekisuruhan antara legislatif dengan pihak eksekutif Terkait juga program e-budgeting yang diinisiasi oleh Ahok Lalu apa jawaban Ahok waktu itu? Dia bilang begini Ayo dong anggota DPRD, interpelasi Kenapa jadi takut interpelasi ya? Supaya kalau ada interpelasi Kan hak Anda bertanya terlaksana Kami eksekutif pun akan punya hak untuk menjawab Sehingga semua akan melihat yang sebenarnya Nggak usah ngomong-ngomong ngalur ngidul gitu loh Itu interpelasi sudah saya tunggu-tunggu loh Ini sahabat menunjukkan bahwa dalam bekerja Administrasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Masuki Cahaya Purnama atau Ahok Ini sangatlah transparan Tak ada yang mesti ditutup-tutupi Maka ia pun takut untuk buka-bukaan Soal anggaran Nah versus Gaya Anies Saat inisiatif interpelasi ini Diajukan oleh dua fraksi PDIP dan PSI Dengan total 33 anggota parlemen Yang sudah menandatangani Apa yang dilakukan Anies? Pak Anies malah mengundang Tujuh fraksi lainnya Untuk bersantap di kediaman resminya Di Jalan Taman Suropati nomor 7 Menteng, Jakarta Pusat Pada Kamis 26 Agustus 2021 Malam Tujuannya untuk menggalang Koalisi agar ketujuh fraksi itu Yang menolak interpelasi Ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan Di benar kita Pertanyaan pertama Kenapa mesti menolak interpelasi? Apakah Pak Anies tidak bisa Atau tidak mampu Untuk memberi keterangan resmi Yang sebenar-benarnya Dan seterang-terangnya Kepada parlemen Soal formula E Ada apa? Dan pertanyaan lanjutannya adalah Kenapa Tujuh fraksi itu Kok mau datang Kegediaman resmi gubernur? Bukankah dengan demikian Para wakil rakyat itu Malah telah merendahkan Harkat mahkamat Lembaga legislatif Bukankah legislatif dan eksekutif itu Punya pendudukan politik yang setara? Bukankah legislatif itu Justru punya fungsi pengawasan Atau kontrol Terhadap kerja administrasi Pemerintahan Atau eksekutif? Tapi Kenapa sekarang malah Bertandang malam-malam Kegediaman resmi kepala daerah Untuk diberi makan? Sekarang kita jadi teringat Kembali soal Program e-budgeting Pak Ahok Yang waktu itu juga jadi Biang keributan Dengan DPRD-nya Bukankah e-budgeting ini Program yang bagus Dalam rangka transparansi Keterbukaan Dan juga bisa mempermudah Kerja administrasi pemerintahan Dalam mengelola anggaran Atau APBD Dengan terukur Dan bersih Tapi sewaktu Pak Anies Baswedan Menduduki Balai Kota Dia malah Menolak program ini Dan katanya Mau mengganti dengan apa yang dinamakannya Smart budgeting Lalu pertanyaannya Sekarang sampai di mana itu Program smart budgeting Apakah sedemikian Smartnya program anggaran Pak Anies ini Sehingga para wakil rakyat Dan masyarakat luas Sampai tidak tahu apa-apa Alias gelap bulita Dengan pengelolaan Anggaran daerahnya Ribut-ribut di tahun 2015 Antara parlemen Dengan Pemprov Yang sampai mencuatkan Wacana interpelasi Terhadap Ahok itu Pun akhirnya Pupus Dengan sendirinya Justru DPRD-nya Yang waktu itu Keok Akhirnya Mingkem Rupanya Takut sendiri Untuk buka-bukaan Dalam sesi Interpelasi Artinya Lo Lalu kabarnya Setelah batal Menginterpelasi Mereka malah mau Mengajukan hak angket Alias Pemakzulan Atau impeachment Tapi Toh itu pun Akhirnya Pupus juga Lo lagi Tidak Tidak Mengusulkan USB UPS Sedangkan UPS Sedangkan UPS itu Hasil pembahasan Di masing-masing komisi Sudah disetujui Sudah di Kentok Palo Sudah di Paripurna Dan Pak Gubernur Mengucapkan terima kasih Jadi melanggar undang-undang Makanya saya bilang Hari ini Kita bicara undang-undang Apa bicara Kesewenang-wenang Nah kembali ke soal Pak Anies Rupanya sekarang ini Pak Anies Gemetaran Dengan rencana Interpelasi Soal Formula E ini Kenapa ya Apakah memang Pak Anies ini Beda kelas Dengan Pak Ahok Beda kelas Dalam soal Transparansi Dan kejujuran Pengelolaan Anggaran Sehingga Kita pun bertanya pula Kepada Partai Politik Gerindra Golkar Nasdem Demokrat PKS PAN PKB Dan P3 Apakah ada hal Yang kalian takutkan Dengan keterangan Yang mesti Atau bakal Dipaparkan oleh Gubernur Saat sesi Interpelasi Nanti Jadi Yang gemetaran Dengan interpelasi Ini sebetulnya Siapa Apakah Pak Anies Apakah ke-7 fraksi Itu Atau kedua-duanya Demikian cerita Tantrikan saya Mengenai Interpelasi Dan fenomena Di undangnya Tujuh fraksi Itu di kediaman Resmi Gubernur Untuk makan-makan Atau makan malam Kita jumpa lagi Di session berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih